Halo sahabat, masih ada temannya oleh saya Nana Sosa Bila dan masih bersama Ibu Eti. Jadi kita udah ngobrol banyak banget dan bahkan asik banget loh ngobrol-ngobrol sama Ibu Eti. Dan ternyata banyak banget nih ilmu yang kita serap. Gak cuma sahabat tapi saya sendiri yang jujur ya sebelumnya gak tau, oh kayak seperti itu ternyata. Wow banyak sekali ilmu yang bisa kita serap. Nah Ibu Eti ini juga ternyata menerima konsultasi nih buat para sahabat misalnya yang lagi joloh katanya pengen tau nih gimana cara-caranya, tips dan triknya ya Ibu ya. Nah Ibu Eti ini juga menerima kok harus kesahnya, gimana nih Ibu, dimana biasanya kalau misalnya para sahabat pengen tau mengunjungi ke Ibu dimana? Biasanya kalau konsultasi daripada para WUB gitu, kebetulan Ibu sekarang sebagai pendamping berusaha baru program Jawa Barat. Alhamdulillah nah itu biasanya kita PAWA juga, di Facebook juga, via telepon, bisa email, bisa seperti itu. Atau mungkin para konsumen yang juga ingin misalnya, oh didesainin suatu apa misalnya rumahnya nih ini konsepnya ini pengen bambu, konsepnya pengen naturalnya misalnya kayu. Nah itu biasanya mereka bisa datang langsung ke saya. Hmm jadi Ibu memang menerima by custom ya, jadi mungkin ngejual bambu-bambu yang untuk furniture, tapi bisa juga nih disesuaikan dengan rumah Anda. Nah mungkin rumah Anda ingin konsepnya ala-ala Jepang, wah ini loh solusinya ada di Ibu Eti ya Ibu ya. Alhamdulillah. Ibu mungkin tinggal bisa kasihin aja nih gambaran rumahnya seperti apa, nanti Ibu membuat desainnya ya Ibu ya. Nah pengen di desain nggak rumahnya? Pengen banget kan? Nah makanya langsung aja konsultasiin ke Ibu Eti. Di mana Bu? Itu bisa ke nomor handphone, mungkin nomor handphone Ibu ke 0813-1252-3053. Oke itu udah tersambung ke WhatsApp ya? Betul. Wah jadi ini udah solusi banget nih. Ulangin lagi Bu boleh? 0813-1252-3053. Oke, nah buat sahabat yang lagi galau nih pengen rumahnya cantik, gimana caranya? Langsung aja hubungi Ibu Eti di nomor berikut ya Bu ya? Iya. Nah sebelumnya juga kan tadi Ibu ada nih media sosialnya banyak, nah boleh disebutin apa aja Bu? Ada Facebook juga dengan nama Eti Wartini Rohayati, ada WA-nya juga yang tadi sudah saya sebutkan, nomor WA-nya. Dan juga bisa via email ke krabkarbucci.ediaho.com. Nah disana bisa kita komunikasi gitu disana untuk apa desain seperti apa rumah-rumah ataupun apa halaman dan lain sebagainya bisa. Oke, kayaknya ini udah profesional banget nih. Soalnya udah lama ya Bu ya? Dari tahun 1991. Dari tahun 1991 sampai 2016 masih bertahan dengan usahanya yaitu... Itu apa Bu? Bambu ya? Bambu. Furniture bambunya. Dengan merek Carbucci. Carbucci, wow. Jadi udah gak ada keraguan lagi deh. Biasanya kalau misalnya dari customer ya Bu ya, rata-rata kan yang dikelokosannya kita, ini terjamin gak sih? Ini percaya gak sih? Tapi dengan pengalaman Bu Eti nih yang udah banyak banget, yakin deh ini terjamin sekali. Ada jaminan kualitasnya juga? Iya, iya. Karena kita garansi 3 tahun. Itu untuk mebelnya, untuk kursi-kursi, misalnya tempat tidur gitu ya Neng, itu partisi semuanya itu ada garansinya, karpet juga sama 3 tahun. 3 tahun? Jadi udah don't worry banget ini ya Bu ya? Wow, jadi buat sahabat yang penasaran juga ya, tinggal bisa nih di stocking aja langsung, kepoin aja di media sosialnya Bu Eti. Nah Bu Eti, Bu Eti kan disini gak cuma sebagai praktisi, tidak usaha, tapi Bu Eti juga sebagai pendamping para UKM ya Bu ya. Nah, pengen dong tips dan triknya buat para sahabat yang ingin memulai usaha, atau misalnya, apa ya, atau misalnya dia udah berusaha nih, udah punya usaha, tapi gimana ya untuk menikahkannya lagi ya Neng? Boleh ya Bu? Gimana? Tipnya itu adalah yang paling utama adalah menjaga nama baik tentunya ya, kejujuran. Dan juga mengawali semuanya dengan bismillah. Dalam arti, memilih usaha itu persis sama dengan memilih pasangan hidup. Jadi tidak asal jadi kita, oh kita punya usaha ini, musimnya usaha A, pindah ke A, musimnya usaha ke B, pindah ke B. Gak bisa begitu. Yang namanya bisnis itu harus yakin dalam hati diri kita sendiri. Usaha apa sih yang kita akan majukan nih gitu ya. Misalnya kita seperti Bu nih, kita punya CV kriaja pakincana. Nih ini di bidang apa sih? Oh misalnya bahan baku lokal nih, dari wilayah periangan timur misalnya. Itu harus yakin dengan diri kita sendiri, bisakah kita mengoptimalkan itu semua? Nah seperti itu. Jadi diistihorohin lah kalau orang, kalau orang kita sebagai orang muslim, istihorohin. Nanti juga akan muncul nama, atau nama perusahaan, nama produk itu akan muncul dengan sendirinya. Karena Allah itu kan mengapa binting. Jadi saya yakin kesana bahwa segala sesuatunya adalah dari Allah. Selagi kita berusaha, tapi dibarengnya juga dengan ibadah ya Bu ya. Iya betul. Nah sahabat, sangat inspiratif sekali loh. Nah makanya buat sahabat, jangan ragu lagi nih. Apalagi kalau misalnya untuk para pemula, ini udah gak ada lagi ya alasan sesuai dengan yang tadi Bu Eti sebutin nih. Kalau misalnya sekarang ingin mulai berlira usaha, jangan ragu-ragu. Karena kenapa udah gak ada lagi nih yang namanya keraguan karena ada pendampun juga ya Bu ya. Banyak lah orang yang ngebantu. Selain itu juga tetap harus ibadahnya ya Bu ya, tetap mantap loh. Nah makanya para sahabat, jangan lupa ya untuk saktikan Lira Usaha Baru. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Di Youtube channelnya Stradis TV. Dan saya Nana Kalkabila bersama Bu Eti, Iw Eti, dan juga kru yang bertugas dengan pemerintah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!